Kerap tampil seksi, Kanaya Syakila ngaku sering ditawar omong. Kanaya Syakila sering kali muncul di pemotretan beberapa produk hingga iklan. Saat ini, dia sedang sibuk merintis karir dan berbisnis parfum. Di balik kesibukannya, Kanaya mengisahkan bagaimana suka duka dia selama ini berkarir. Ia mengaku sering diajak kencan oleh pria hidung gelang bahkan dengan tawaran mahal. Apakah Kanaya menerima atau menolak ajakan itu? Kanaya mengaku beberapa kali mendapatkan tawaran omong dengan biaya fantastis. Tawaran tersebut datang langsung kepadanya dan juga kepada manajemen. Namun Kanaya menolak karena ingin bekerja secara profesional. Pernah sih beberapa kali tapi aku selalu menolak. Apalagi manajemenku selalu memproteksi aku kemanapun aku pergi dan off air. Aku juga banyak dikirimin pesan DM Instagram, ajak kenalan, ajak ketemuan. Nanya tarif tapi tarif itu bukan tarif off air. Tarif yang aneh-anehlah pokoknya. Katakanaya belum lama ini kepada awak media. Kanaya juga sering langsung diajak pacaran. Padahal pria tersebut sama sekali belum pernah berkenalan dengannya. Pernah sih beberapa kali ditawar. Tapi aku selalu menolak. Apalagi manajemenku selalu memproteksi aku kemanapun aku pergi dan off air. Aku juga banyak dikirimin pesan DM Instagram, ajak kenalan, ajak ketemuan. Nanya tarif tapi tarif itu bukan tarif off air. Tarif yang aneh-anehlah pokoknya. Katakanaya belum lama ini kepada awak media. Kanaya juga sering langsung diajak pacaran. Padahal pria tersebut sama sekali belum pernah berkenalan dengannya. Sebagai model, menurutkanaya wajar saja kalau dia sering berpakaian mini. Apalagi pemotretan yang menggunakan konsep, dia akan berpakaian sesuai pada tempatnya. Ia itukan pemotretan sesuai dengan konsep. Gak mungkinkan aku pakai baju duster di pantai. Aku pakai busana sesuai dengan di mana aku berada dan apa yang sedang aku kerjakan. Gak apa-apa dong pakai baju seksi sesuai dengan tempatnya. Seenggahnya gak pakai bikini ke mall. Tutur Kanaya. Kanaya tak jarang menerima hujatan netizen karena kerap pamer foto seksi di akun Instagram at kanaya garis bawah Syakila. Namun, Kanaya cuek dan tak memikirkan komentar netizen yang nyinyir. Aku sih paham bagaimana netizen-netizen Indonesia suka nyinyir dan julir. Yaudah biarin aja. Toh aku hidup bukan dari netizen kok, kata Kanaya Syakila menegaskan. Terima kasih telah menonton!